Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Jeky Oke cuy, kali ini kita bakal bahas tentang masalah error yang kita alami saat masuk ke dalam pojav launcher ya guys ya Jadi errornya itu seperti ini guys Jadi errornya itu seperti ini guys Aplikasi atau permainan keluar dengan kode 1 Ceklateslog.txt untuk kita lebih lanjut Jadi error seperti ini muncul pas kita ingin masuk ke dalam minecraft javanya ya Jadi cara mengatasinya gimana tuh Kalau kita tekan asal aja dia bakal langsung foreclose guys Jadi yang pertama kita tinggal langsung masuk ke aplikasi Zarchiver ya Tapi sebelum itu aku bakal coba tes ulang lagi sekali Untuk buka lagi guys Kita bakal langsung main Kita bakal tunggu guys Apakah errornya muncul lagi Tuh guys Ini muncul terus ya guys ya Jadi kita langsung aja guys Kita tap asal dia bakal langsung foreclose Kita langsung hapus aja pojav launchernya Langsung kita masuk ke aplikasi Zarchiver Lalu kita masuk ke Android Data Scroll ke bawah Kalian cari aja yang namanya net.kdt.pojavlaunch Kita langsung buka Terus ke file Terus disini buat kalian yang gak ada titik minecraftnya Misal seperti ini ya guys ya Kita ke file manager Nah awalnya ini off guys Kalau off itu gak bakalan ada ya guys ya Yang namanya itu folder titik minecraftnya Jadi gimana caranya kita ke pengaturan File manager Tampilkan file tersembunyi Pastikan di on kan ya guys ya Atau di aktifkan Setelah itu kita lihat Nah ini dia minecraft titik minecraftnya udah muncul Kita masuk ke sini Terus kita masuk ke mods Terus disini guys Masalahnya ya Di bagian modsnya ini Ada dua file guys Disini kita tinggal langsung Pilih banyak Terus disini kalian tap aja semuanya Terus disini kita langsung aja Hapus filenya Oke udah dihapus seperti ini Kita langsung aja Kembali Dan kita bakal coba Buka lagi Pojav launchernya Dan kita mainkan Maka error yang tadi Tidak bakal muncul lagi Seperti kalian lihat Ini langsung masuk ke Mojang Studios guys Gak muncul notif error Kayak tadi ya Jadi masalahnya itu Sebenarnya terdapat pada modnya guys Jadi Kalian memasang mod Yang Bisa dibilang Tidak support oleh Pojav launchernya Makanya Dia itu error Seperti itu guys Jadi kurang lebih Masalahnya terdapat pada mod Buat kalian yang Gak sengaja gitu kan Menginstall mod Bisa kalian hapus aja Kalau gak digunakan Hapus aja Itu bakalan Membuat Error guys Pojav launchernya ya Tapi kalau kalian udah dihapus Bakalan aman aja guys Kalian bisa langsung Memainkan Yang namanya Minecraft Java Di Pojav launcher ya guys Ya gak bakal muncul Notif error Kayak tadi guys Ya guys kurang lebih Seperti itu ya guys Cara mengatasi error Saat buka Pojav launcher Dan buat kalian yang Masih ada Peranyaan lagi Bisa kalian tulis Di kolom komentar ya guys Dan ya guys Mungkin tiap video sekarang Mungkin segini saja Dan terima kasih Buat kalian yang sudah nonton Jangan lupa Kalian klik like Comment Subscribe Dan share di sini Dan sampai jumpa lagi Di video berikutnya Bye Bye